Saya yakin ini rumah semua nih Saya yakin banget nih rumah semua Iya, udah ambruk semua ya Astagfirullahaladzim Ada rumah yang hilang teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Kembali lagi di channel Nadifohwi teman-teman Gimana kabar kalian semua Jadi sekarang saya lagi berada di Lebak Teman-teman dari Lebak, Banten Dan kita akan melihat situasi disini Karena memang pada kemarin Bulan Januari, sekitar bulan Januari Akhir atau pertengahan Jadi kota ini mengalami musibah yang sangat parah Yaitu banjir bandang Dan saya disini tidak sendirian Saya bersama Tante Tati Dan sama Umi juga Terlaku pendiri Kondok Rodotul Ikhwan di Parigi Tanggrang Dan bersama Pak Kiai juga Jadi kita akan melihat situasi disini Lihat deh jembatan disana yuk Lihat deh jembatan disana Ini yang tadinya rubuh teman-teman Tadinya rubuh sekarang udah jadi Tapi agak Agak masih ngerih juga gitu Informasi terakhir sudah ada tiga jembatan Yang putus di Kecamatan Sajira Ada jembatan yang menghubungkan Sajira Mekar Dengan Desa Sajira Terus di Desa Salung Bungur Desa Binawan saya juga Abad putus di Kampung Harian Dan sekarang ini yang terakhir Di Kampung Susutan Jembatan Gantung Tahun Angkaran 2016 Tapi yang penting kita masih bisa jalan lah gitu Ya pakai Ini mau diperbaiki ya Pak Ustaz Ini kan dibuatnya dari holo Kemarin waktu banjir Ini pembantuan dari harfa kemarin Dari harfa ya Oh harapan dopet dua fa Alhamdulillah Yang penting bisa Ini dari holo nih Ini banyak patah Sekarang mau kita ganti pakai besi Pakai besi ya Pak ya Iya iya Pak Ustaz Buntan Pak Oh tadi teman-teman Ini dari holo Oh dulu kan dapat banjuran dari dua apa Sekarang ini Sudah ada masyarakat nih Oh sini masyarakat akhirnya Pak ya Belum punya donatur Belum punya donatur ya Pak ya Oh iya Iya Misi Pak Buntan Goyang-goyang teman-teman Iya Nanti mau diganti pakai besi ya Pak Pakai ya Iya Saya lagi berada di tengah-tengah Dan ini jalannya goyang banget teman-teman Lihat ke bawah deh Tuh Ini goyang banget Karena memang dari tadi awalnya itu pakai besi Kata Pakiai Kata awalnya pakai besi Nah sekarang kan lagi dibuat ya Sementara dulu Nanti kalau misalnya emang udah Dananya donaturnya udah cukup Kita akan Dilanjutin yang ke besi lagi gitu Dan ini juga kemarin Dapat bantuan dari Dongvet Duafal Jadi Ada sebagian juga dari masyarakat juga Dan Alhamdulillah lah Yang penting sudah terjadi Maksudnya Sudah bisa Jalan lagi gitu loh Sudah bisa Melewati Sungai lagi gitu loh Nih yuk Tante Tati sama Umi Udah duluan ke depan sama Pak Yai Jadi Lihat perkampungannya masih Masih asik banget teman-teman Lihat Mobil kita Kita gak bisa bawa Karena memang Mobil disana Jadi kita gak bisa bawa mobil Jadi itu sawah-sawah tuh Sawah Di dalam Karena Karena ke Ini Pasir Jadi bisa ditanamin lagi Gak bisa ditanamin lagi Tidak pakai ya Tuh Lihat Lihat tuh Masih Iya tuh Masih Masih bekasnya tuh Lihat teman-teman rumahnya Masih pada hancur-hancur gitu Tuh Ini lihat teman-teman Tuh Iya Musibah banjir bandangnya Belum pulih Belum pulih Terus ada wabah Iya Iya teman-teman Jadi musibah Kemarin tuh Banjir bandangnya Banjir bandangnya belum pulih Terus gak lama sekarang Ada covid-19 kan Jadinya ya Apa Rada Rada terpending gitu loh Lihat tuh Rumah-rumahnya Disini Oh Disana Jadi waktu kejadian Saya masih disana Air kan masih kesana Ternyata setelah besar Disini nyebrang airnya Gak kesana Langsung kesana Iya Ini saya disini Diberang disini Hah Uff Ini lari-larian Jadinya Kalau Iya Masih belum Belum pulih Tuh debu-debunya Tuh Tanah-tanahnya Masih yang punya rumah ini Juga udah males dulu Iya Mereka Harap biaya ini Juga lebih Iya bener Iya yang tadi ya Rumah singgah itu ya Umi ya Assalamualaikum Amin Ada para donatur lah gitu Yang mungkin bisa kita Kasih Sedekah buat Warga-warga lebak Banten Entah itu Berapapun itu Sangat dibutuhkan Gitu loh teman-teman Karena banyak pasir Ya Oh Ya Allah Ditanamin apa Pak Ustaz ya Bagusnya Ini kan pasir Pasir itu apa yang cocok ya Ini pasir ini Kalau tanah masih gede ya Kalau juga gak bisa Gak bisa Kalau Kita misalnya Mungkur ya Kalau mungkur masih bisa ditanamin Iya Kalau pasir enggak ya Pak Ustaz ya Iya Bekas airnya tuh kelihatan Oh iya tuh iya Tadi bilang gak kesana Oh yang hijau itu mi? Iya Yang ikut tuh yang sebelah Terus anak-anak udah Berarti udah gak ditempat Di sini sih Gak ada di sini Tidak ada di sini Tidak ada di sini Tidak ada di sini Tidak ada di trauma juga Di trauma ya Akhirnya dibawa kesana kan Umi ya Terlalu Tidak ada di sini Di atas Di sana Nanti masyarakat ini Kita tinggalkan ke itu tuh Sekarang lagi Di atas tuh Mana tuh Itu yang bunuh Oh sebelah sana Iya Mau pindah ke sana Masyarakat Maksudnya Di situ Tanah siapa Tidak ada tanah Ya Allah subhanallah Pak Ustaz Ya Allah Pasir Mari tanamin awet Iya susah ya Sini udah Gak bisa nanam Tadi kan masih ada Keluarganya yang kerja di Jakarta Di supir Jadi pembantu kan Sekarang udah gak bisa lagi Nyupir di Jakarta kan Iya udah Sudah sulit Iya udah pulang Kampung Nggak bisa Oh iya tuh Lihat tuh Buat warga Seorang kayak gini Eh Airnya bagus ya Tuh Masih bagus ya Masih jernih nih Ada ikannya gak ya Pak Ustaz ya Airnya masih jernih teman-teman Tapi karena Memang sawahnya ini Pasir semua Jadi gak bisa ditanamin gitu loh teman-teman Ini di rumah dalem nih Dalem di rumah Pak Ustaz ya Jadi ini Kurung pasir Kalau pasir kan gak bisa ditanamin Gak bisa ditanamin ya Kecuali lumpur ya Pak Ustaz ya Kecuali lumpur Lumpur masih penting ya Karena basah kan dia kan Tuh Lihat teman-teman Rumahnya sudah Memperinhatinkan Dan sudah tidak bisa Lagi layak tinggal Jadi Kita harus bersyukur Yang masih pada punya rumah Walaupun kecil Walaupun itu kontrakan Dan segala macem Lihat tuh Di belakang Udah gak bisa Untuk tempat tinggal Jadi Harus tetap bersyukur teman-teman Tapi Di perjalanan ini Lihat Itu rumah ini semua Pasti saya yakinin rumah semua nih Saya yakin banget nih rumah semua Iya Udah Ambruk semua ya Lihat tuh Astagfirullahaladzim Aduh Saya tuh gak bisa bayangin Gak bisa bayangin Pada saat Kejadiannya gitu loh Ada rumah yang hilang teman-teman Rumah ya itu Tapi mana Di sebelah sana Tadi Mau ada lagi Tau Jauh 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 dibakar kayaknya ini dibakar itu sambil dipotone terbagus niter beli foto-foto ini jadi teman-teman tadi apa ada donatur dari Umi dari Pak Kiai dari Tante Tati juga jadi semuanya itu belum kebagian teman-teman jadi ini kan yang kebagian itu dari RT sana ke sana gitu yang naik ke atas itu nah ini dari sini ke sana itu belum kebagian semua gitu loh jadi masih banyak yang harus dibagikan lagi mudah-mudahan nanti ada lagi jadi kita bisa berbagi lagi lihat ibu gimana kabarnya sehat ibu Alhamdulillah tuh lihat masih semangat bekerja gitu loh panas ya ibu tapi mereka tidak tidak ngeluh gitu loh karena memang ya mau gimana lagi dengan keadaan seperti ini jadinya sangat prihatin juga gitu nah jadi teman-teman tadi kita baru Pak Kiai dan Tante Tati sama Umi kita baru ngasih ke sana tuh Kampung Bolang nah jadi ke sana ada lagi Kampung Susukan ke sana Kampung Kubang jadi belum kebagian semua nanti kalau misalnya memang ada rezeki sedikit teman-teman bisa ngasih kita ngasih nanti ke sana lagi gitu karena memang masih layak lah gitu untuk dikasih gitu loh jadi semoga teman-teman semua rezekinya ada bisa sedekah bisa donasi jadi bisa disalurkan kesinilah gitu Oh lihat tuh teman-teman kita lagi berada di rumah singgah yang menurut Umi sama Pak Kiai itu ini agak lebih memprihatinkan karena mereka apa rasa itu sudah dikasih kontrakan gitu terus akhirnya disuruh pergi gitu teman-teman nah itu sangat tega sekali sih gitu yang yang nyuruh pergi 5 orang ya Allah kalau ujian kok bocor ibu kalau mandi dimana mandi atau ada karman di belakangnya Oh ini karman teman-teman